Oke, pada video kali ini saya akan memberikan cara terbaru mengatasi SafeSearch Mode Enable tanpa perlu menggunakan proxy ataupun tanpa menggunakan VPN. Jadi cara yang bisa dilakukan adalah Yang pertama kita keluarkan browsernya lalu kita hapus data dan cc browser dari yang kita gunakan dan aplikasinya lalu ditahan, kita pilih app info Nah, kemudian kita pilih di bagian storage ini ya penyimpanan lalu kita hapus data di sini kita clear datanya kita pilih manage space maka dia akan masuk ke dalam ini penaturan penyimpanan Google Chrome lalu kita pilih clear all data ini kemudian kita pilih oke dia akan menghapus seluruh data dari Google Chrome tadi jadi jika sudah kita clear seluruh data Google Chrome baru kita buka kembali browser Google Chrome nya jika sudah dibuka selanjutnya yang kita lakukan di sini adalah kita atur di pengaturan Google Chrome pilih titik 3 lalu kita pilih setting kita scroll ke bawah pilih di bagian privacy and security ini lalu di bagian ini ya di bagian safe browsing nah di sini kita pilih di bagian no protection ini jika muncul seperti ini kita pilih turn off kemudian kita kembali kita scroll ke bawah di bagian use secure DNS ini ya nah di sini pilihannya masih otomatis kita pilih choose another provider ini lalu kita pilih custom nah kemudian kita pilih di sini open DNS jika sudah seperti ini kita kembali kembali lalu kita ketik di sini pencarian Yandex ya nah jika sudah selanjutnya di sini kita lakukan adalah pilih di bagian garis 3 ini ya lalu di bagian safe search nah di sini kita ubah menjadi non-active jika sudah safe search telah di non-active kan kita kembali kemudian di sini kita tambah domain dari Yandexnya kita tidak menggunakan domain.com kita menggunakan domain Eropa seperti ini lalu kita cari di pencarian dan hasil pencarian yang pertama ini kita pilih kita pilih maka dia akan otomatis masuk ke sini ya hal yang pertama dilakukan di sini adalah kita mengubah lokasinya jika lokasinya masih di Indonesia kita ubah menjadi lokasi di Amerika misalnya nah dia akan otomatis mengubah lokasinya nanti di sini kemudian barulah kita atur filter dari Yandexnya di bagian setting kemudian di bagian search lalu di bagian no filter jika sudah kita save maka dia akan masuk ke halaman pencari Yandex barulah kita cari di sini sesuai dengan kata kuncinya nah dan dia sudah berhasil terbuka di sini pencariannya dan jika yang mencari video juga sudah muncul di sini oke jika masih bermasalah dan tidak bisa juga cara kedua yang bisa dilakukan adalah kita bisa menggunakan browser of RAM ini jadi menggunakan browser of RAM ini di sini langsung saja kita masukkan situs Yandex.u nah di sini lokasinya sama kita tinggal ketik saja di sini kata kuncinya seperti tadi nah seperti itu ya oke semoga bermanfaat jika ingin bertanya silakan komentar di bawah gunakan dengan bijak sampai jumpa pada video selanjutnya sub indo by broth3rmax